Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangguh ini ada Realme C2 jadi ponsel ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini namun dengan menyisakan data foto dan video artinya semua data memang akan hilang kecuali foto dan video yang masih bisa kita pulihkan lagi oke langsung aja kita siapkan kabel data langsung kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya disini aku menggunakan MTK GSM Sultang Tool bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini silahkan bisa download dan install link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan aplikasi ini kita harus menginstall driver Mediatek secara terpisah dan juga driver USB DK untuk driver USB DK nya langsung klik aja menu install driver pada aplikasinya kemudian kita masuk ke menu OPPO jadi menggunakan menu OPPO kita geser ke bawah kita cari di bagian Realme kemudian kita pilih serinya Realme C2 selanjutnya di sebelah kanan bawah ada beberapa opsi format disini kita bisa memilih save format data dengan tujuan walaupun kunci layar kita hilangkan dengan cara format namun foto dan video masih bisa kita selamatkan setelah kita pilih menu save format data langsung aja kita klik menu execute dan kita tunggu sampai muncul notifikasi waiting for device connection lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data sebentar sebentar tampaknya salah ini kabel datanya Realme C2 masih menggunakan micro USB dan yang aku pasang adalah kabel data type C oke kita ganti kabel data dulu kita gunakan kabel data micro USB walaupun jelek tapi masih bisa kita pakai buat kerja oke langsung aja kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan paksa ponsel ini dengan menekan kedua tombol volume nah ini dia tombol volume di sebelah kiri ponselnya tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita matikan paksa ponsel ini dengan menekan tombol power kemudian kita tunggu sampai ponselnya terbaca oleh aplikasi MTK GSM Sultang Tool loh kok gak mau mati ya ini gimana ya cara booting Realme ke MTK GSM Sultang Tool atau ke komputer kok jadi lupa ya kita coba tekan lagi tombol powernya atau kita matikan dulu aja ponselnya ya kita coba tekan tombol power kemudian kita matikan ponselnya ketika ponsel mati kita tekan juga tombol volume atas dan tombol volume bawah kemudian nanti kita tunggu apakah ponsel ini bisa terbaca oleh MTK GSM Sultang Toolnya atau tidak dan ternyata tidak mau juga waduh ini saking lamanya gak ngerjain Realme C2 jadi lupa cara booting ke PC-nya oke kita tunggu sebentar masih loading di tampilan Realme kayaknya memang harus kita matikan dulu ponselnya kita lepas kabel datanya kemudian ketika ponsel sudah mati kita tekan kedua tombol volume sambil menekan kedua tombol volume dan ponsel dalam posisi mati kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data sudah lama gak dapat servisan Realme C2 lupa kunci layar ya efeknya kayak gini lupa metode menghubungkan ponsel ke komputernya kita tunggu sebentar sampai loading logo Realme selesai kemudian ponsel menyala di tampilan kunci layar lalu sekarang bisa kita matikan lagi ponselnya tekan tombol power aja geser ke bawah untuk mematikan ketika ponsel sudah betul-betul mati bisa kita tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jadi di tangan kanan kita sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data lalu lepaskan menekan kedua tombol volume kalau ponsel sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng dan proses save format datanya ternyata cukup cepat sudah selesai dengan keterangan all is done sekarang kita akan lihat hasilnya kita kembali ke tampilan ponselnya lepaskan kabel data dari ponsel tersebut kemudian tekan tombol power untuk menyalakan ponsel ini dan selanjutnya kita tunggu sebentar sampai ponselnya masuk ke recovery mode untuk melakukan proses wiping data secara otomatis ini dia untuk proses wipingnya kita tunggu sampai dengan selesai kalau sudah selesai kita bisa letakkan ponsel ini dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya ini kemungkinan lumayan lama lebih dari 2 menit jadi kita tunggu saja apabila kondisi baterai pada ponsel ini di bawah 10% silakan teman-teman menghubungkan ponsel ke pengisi daya atau kita hubungkan lagi ponsel ke komputer dengan harapan daya baterai tetap terjaga pada saat proses loadingnya tidak kehabisan baterai oke metode ini bisa kita gunakan ke chipset realme yang serupa artinya seri realme lain yang menggunakan chipset sama ataupun oppo juga bisa misalnya realme C2 ini hampir sama dengan oppo A1K jadi metode ini juga bisa kita gunakan pada oppo A1K artinya jika chipsetnya sama kemudian versi androidnya juga sama bisa menggunakan metode save format data dengan aplikasi gratis GSM Sultan Tool yang sampai saat ini masih bisa kita gunakan kemudian setelah proses loadingnya selesai maka ponsel akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai di sini tidak perlu kita setup sampai ke tampilan menu karena bisa kita bypass langsung masuk ke menu sekaligus melakukan bypass akun google nya dengan menu emergency call kemudian kita ketikkan bintang pagar 813 pagar kita tunggu saja sampai langsung masuk ke tampilan menu seperti ini tidak perlu kita setup untuk akun google juga sudah otomatis ter-bypass realme c2 kunci layar sudah berhasil kita hapus kemudian akun google sudah ter-bypass tinggal kita lihat di album galeri katanya metode ini tidak menghilangkan foto dan video yang ada pada galeri di ponsel ini kita akan lihat hasilnya di sini belum muncul ya kita tunggu sebentar sampai foto dan videonya muncul kita ulangi membuka album galeri dan betul ya foto dan video masih tetap utuh ada di album galeri ponsel ini untuk foto masih bisa kita buka gambar masih bisa kita buka video juga masih bisa kita mainkan namun selain foto dan video semuanya hilang catatan kontak aplikasi-aplikasi yang lainnya semuanya hilang akun google juga hilang tentunya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota